salam setrom ketemu kembali dengan saya untuk berbagi pengalaman semoga kabarnya sehat dan semangat nah saya akan berbagi memasang KWH meter digital tiga fast dengan tipe dinrail maksudnya jadi jadi KWH display KWH nya itu langsung keluar di cover tutup panelnya jadi tutup panelnya nanti dilobangi sebesar displaynya untuk KWH nya itu biasanya sih 15 sampai kali 10 cm kemudian real Omega atau real MCB nya itu dipasangkan di KWH nya itu KWH nya dipasangkan kemudian nanti di sisi cover depannya itu diberi mur baut dengan dikunci depan dan belakang itu 10 mili nanti sampai ke ujungnya real Omega itu tadi sehingga jadi kuat kuat rigid gitu terus untuk yang di bawah itu adalah masukan daripada incoming KWH RST0 ground dari ini dari MCB tiga fast nya kemudian sisi atasnya adalah outgoing nanti ke terminal blok RST0 kemudian di atas nanti diberi lampu indikator RST dengan fuse pengaman RST juga ya ini udah dipasang KWH nya seperti ini jadi itu dibaut depan dan belakang supaya kuat dengan baut 8 mili mur baut 8 mili kemudian langsung masuk ke real MCB nya sehingga langsung terkunci antara cover dengan real MCB nya nah ini udah tuh ada mur bautnya ada tiga jadi yang di depan untuk mengunci kemudian yang sisi dalam dan luar dari real MCB nya nah itu dimasukkan baru di mur baut diberi ring depan dan belakang supaya tidak goyang-goyang nah demikian sedikit berbagi pengalaman ini semoga bermanfaat terima kasih dan ketemu kembali dengan pengalaman selanjutnya salam strom selamat menikmati selamat menikmati